Catatan Greeneville Tanjung Os dari buku berbahasa Belanda Inilah buku tersebut Dan inilah penulisnya Berikut ini adalah cuplikan video tentang buku tersebut Ini adalah cover bukunya Kita akan mencari beberapa catatan tentang Greeneville Di dalam buku ini juga ditulis beberapa rumah milik orang Belanda Atau tuan tanah partiklir pada masa itu Di Batavia Ini Tentang Bogor Dan Yang berada di dekat gunung Salah Terima kasih telah menonton Ini daftar isi buku tersebut Kita akan mencari apakah ada Greeneville Nah ini dia Greeneville berada di halaman 51 Di dalam buku tersebut Diceritakan sekitar 20 halaman tentang Greeneville of Tanjung Os Beserta fotonya Sementara di video ini Saya akan membuat Memuat foto-foto Tersebut Beserta peta Bangunan gedung tersebut Menurut buku ini Kepemilikan pertama gedung Greeneville of Tanjung Os adalah Peter van de Velde tahun 1756 Ini adalah foto Greeneville Ini juga bagian sampingnya Ini balkonnya Dan ini Ornamen Mungkin di depan atau di sekitaran gedung Greeneville Ini juga bentuk jendela dan bentuknya Ini jalan menuju gedung Greeneville tersebut Dan ini adalah sumai Ciliwong di sekitar gedung Greeneville Ini lambang keluarga Pemilik Salah satu pemilik Greeneville Ini adalah foto-foto dari pemilik Greeneville Inilah Caling Amen Sebelah kiri Dan ini adalah Makam Keluarga Caling Amen Di TPU Kampung Bedong Saya pernah membuatkan videonya Silahkan cek di Asambi Project Youtube Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah berkunci Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat